Kali ini adalah hari kejatuhan Yusuf Mansur Hipnotis sedekah sudah tidak laku Cerita-cerita investasi tidak bisa dibuktikan Dimana-mana dia membawa uang investasi Lalu melarikan diri Orang-orang kehilangan lalak bukti Melapor ke polisi tidak dilayani Apalagi nanti masuk ke pengadilan negeri Malah yang diusir oleh hakim Dengan dalih tidak cukup barang bukti Tapi kali ini barang buktinya cukup PT-nya jelas Saksinya banyak Yusuf Mansur terlibat langsung Memberikan orasi Dan secara fakta hukum Dia juga menjadi komisaris PT tersebut Kalau cuma ngontrakin ente Murah, murah, murah Segini banyaknya paling berapa rumah Dan ada yang gak ada Gak perlu bayar lagi Jangan taruh ente di masjid aja Segratis Nah ini dia pak Mikir, mikir Bingung kan Ternyata satu baris satu miliar Kali 27, 27 miliar Pertanyaannya adalah Siapakah yang menggerakkan potensi ekonomi umat ini Jawabannya Kapitalis Not us Bukan kita Satu bank 10 juta nasabahnya Saya memang belum legal Tapi akan legal Tapi yang legal-legal 6 triliun hilang juga Hilang juga Tengah malam lagi hilangnya Hampir sekarang belum keungkap Senturi Eh gue diomongin Senturi Itu kan legal Legal Telanjang tuh Ngerampoknya telanjang Di tengah jutaan rakyat yang melihat Dan Allah yang mau melihat Tetap aja tuh Ini perkara niat pak Bukan cuma perkara legal Lu legal niat lu nipu Tetap aja nipu Tapi insya Allah Kita ustaz Kita muslim Kita tunjukin Not only niat Tapi langkah Insya Allah Besok saya akan ke OJK Minta doa Minta doa Supaya besok silaturahim lancar Dan siangnya Langsung saya pers konfren Bahwa kita sudah punya izin Ayo Bismillah Kita beli ulang Indonesia Karena itu Kemana-mana Dia menawarkan Bagaimana menjadi kaya Dalam waktu Secepat-cepatnya Tapi kemudian Setelah uang Investor Didapatkan Dia menghilang Lalu Setelah orang ribut Dia dengan senak hatinya Berdalih Ya namanya perdagangan Kan bisa bangkrut Tapi tidak ada penjelasan Detil-detil usahanya Sama sekali Untuk kali ini Itu korban investasi Batubara Melaporkan Yusuf Mansur Kepengadilan Negeri Jakarta Selasan Dalam surat Gugatan Dimasukkan pada tanggal 11 Januari 2022 Dalam gugatannya Itu dinyatakan Perihalnya adalah Kepada yang terhormat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jalan Ampera Raya Nomor 133 Ragunan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta Viral gugatan Piral gugatan Adalah gugatan Ingkar janji Atau Wan prestasi Saya yang bertanda tangan Di bawah ini Zaini Mustafa SH Pekerjaan Advokat Beralamat Alamat di Jalan Jalan Jenderal Sudirman Kafling 28 Gedung Maya Padat Tower Lantai 11 Yang kedua Adiansah Pekerjaan Direktur Utama PT Adi Partner Perkasa Dengan alamat Beralamat Di Jalan Dewi Koraraya Nomor 7 RT 008 RW 013 Kelurahan Halim Peranakusuma Kenyamatan Makassar Kota Jakarta Timur DKI Jakarta Selanjutnya disebut Sebagai penggugat Kedua Yang ketiga Jamaan Khotib Mansur Alias Yusuf Mansur Alias Haji Yusuf Mansur Alias Ustadz Yusuf Mansur Alias UYM Pekerjaan Dai Dan Pengusaha Dahulu Berkedudukan Sebagai Komisaris Utama Pada PT Adi Partner Perkasa Beralamat Di Jalan Ketapang Nomor 35 RT 001 RW 003 Kelurahan Ketapang Kecamatan Cipondo Kota Tanggerang Banten Selanjutnya disebut Tergugat Ketiga 4 Baitumal Wat Tambuil Darussalam Madani Alias BMT Darussalam Madani Beralamat Beralamat Di Ruko Fresh Market Blok FMR 6 Nomor 18 Jalan Blefar Kota Wisata Desa Ciyang Sana Kenyamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa Barat Selanjutnya disebut Tergugat 4 5 5 Yayasan Program Pembibikan Penghafal Al-Quran Pondok Pesantren Tahfiz Darul Quran Ini milik Isu Mansur Katanya Beralamat Di Jalan Tamrin RT 01 RW 05 Kelurahan Ketapang Kenyamatan Sipondo Kota Tangerang Banten Selanjutnya disebut Sebagai Tergugat 5 Karena sudah 11 tahun Yang lalu Perkara ini Berhenti Sebenarnya Ingin saya Redam Karena ini Kalau saya buka Perkara Investasi Batubara Yang digagas Oleh Ustadz Yusuf Mansur Ini Akan Membuat Geger Umat Awalnya Saya Merdam Merdam Ini Karena Posisinya Takutnya Nanti Umat Menjadi Geger Kebetulan Saya Sendiri Sebagai Pengacara Pada Saat Ustadz Mansur Menggagas Bisnis Batubara Di Masjid Darussalam Kota Wisata Saya Sendiri Ikut Mendengarkan Presentasi Dan Saya Sendiri Menjadi Salah Satu Korban Dari Investasi Batubara Tersebut Namun Setelah Saya Biar Biarkan Sampai Dengan Berlarut Berlarut Tidak Juga Ada Penyelesaian Pak Darso Tidak Ada Penyelesaian Sampai Dengan 11 Tahun Dan Saya Lihat Dari Beberapa Channel TV Yang Ada Dan Beberapa Berita Yang Ada Atau Ingotimen Yang Ada Semakin Menjadi Jadi Jadi Pada Hari Ini Saya Melangkah Sendiri Pak Darso Sendiri Ya Pak Sendiri Karena Kalau Menunggu Teman Yang Lain Terlalu Agak Lama Jadi Saya Melangkah Sendiri Tidak Berhenti Nanti Akan Menyusul Berikutnya 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 Para Pemirsa Untuk Kali Ini Yusuf Mansur Mungkin Tidak Mungkin Tidak Bisa Lagi Berkilah Untuk Lari Jeratan Hukum Peluangnya Sudah Sangat Sedikit Ibarat Kata Pepata Sepandai Pandai Tupai Melompat Satu Kali Dia Akan Jatuh Judoa Untuk Kali Ini Adalah Hari Kejatuhan Yusuf Mansur Hipnotis Sedekah Sudah Tidak Laku Cerita Cerita Investasi Tidak Bisa Dibuktikan Dimana Dia Membawa Uang Investasi Lalu Melarikan Diri Orang Kehilangan Lala Bukti Melapor Kepulisi Tidak Dilayani Apalagi Nanti Masuk Kepengadilan Negeri Malah Yang Diusir Oleh Hakim Dengan Dalih Tidak Cukup Barang Bukti Tapi Kali Ini Barang Buktinya Cukup PT Nya Jelas Saksinya Banyak Yusuf Mansur Terlibat Langsung Memberikan Orasi Dan Secara Fakta Hukum Dia Menjadi Komisaris PT Tersebut Berapa 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 Kerugian Investasi Jemaah Di Mescid Darussalam Di Kota Cibubur Secara Kemulus Keseluruhan Akumulasinya Mengerikan Yaitu Sebanyak Hampir 55 Miliar Terus Kemudian Terkait Dengan Ini Banyak Sekali Itu Yang Berinvestasi Kurang Lebih Etungannya Informasi Yang Dapat Dari Teman Teman Itu Kalau Berkumpul Pada Saat Ini Sudah Tidak Berjalan Sekitar 250 Orang 250 Orang Kurang Lebih Di Atas Sekitar 55 Miliar Kerugian Kerugian Ya Tapi Yang Mengugat Ini Pak Jaini Mustafa Mengugat Seorang Diri Karena Susah Sekali Berkoordinasi Dengan Orang Orang Yang Juga Dirugikan Dia Sendiri Secara Pribadi Saat Itu Menyerahkan Uangnya Sebanyak 80 Juta Rupiah Perisiwa Ini Sudah Terjadi 12 Tahun Yang Lalu Hanya Sekali Mendapat Profit Setelah Itu Cerita Usaha Ini Hilang Di Telan Bumi Dan Sumansur Membual Kemana-mana Dia Tidak Bertanggung Jawab Karena Dari Cerita-cerita Para Korban Sumansur Ini Pintar Dia Mula-mula Dia Memprovokasi Jamaah Pake dalil-dalil Agama Tapi setelah itu Orang dibikin Kehilangan Alat bukti Karena dia tahu Kalau dihukum itu Harus bicara Alat bukti Nah sekarang Alat bukti Tidak ada Maka susah lah Mengugat Kasus-kasusnya Ke pengadilan Tapi kali ini Data-data yang dimasukkan ke pengadilan negeri Data hukumnya kuat Karena dia terlibat Sebagai komisaris Dan mempromosikan Mendorong Nah yang kedua Cara Sumansur ini adalah Dia mengajak Misalnya Seperti BMT Nanti mungkin Pengurus BMT Mendapat share Dari uang yang didapatkan ini Nah setelah itu Ya dia Berlindung di balik Badan-badan Seperti ini Nah yang ketiga Seperti yang kita ceritakan Di video-video kita sebelumnya Yusuf Mansur ini Memakai Apa yang disebut Dengan penadah-penadah Investasi Atau dalam bahasa Sedekah Disebut juga dengan Penadah-penadah Sedekah Dia mempromosi Orang bersedekah Kalau di Solo itu Mungkin disebut dengan Combe-combe Sedekah Seperti Pedagang obat Di pasar Klewer Berapa Yusuf Mansur Harus mengembalikan Uang ini Nanti kalau Hitungannya saya punya ya Tahun 2009 itu Itu harga batu bara Sangat Bagus Karena Dari tahun 2004 Sampai 2009 Harga batu bara itu Sangat Tinggi Di atas 90 Dolar Per metrikton Gar 42 Sementara Kos produksi Kos produksi itu Dari dulu sampai sekarang Kalau Tahun-tahun Dibawah Tahun 2010 itu Kos produksi Per metrikton itu Hanya sekitar 22 atau 23 Dolar Per metrikton Sekarang Per metrikton itu Ya Kos produksi sekitar 27 atau 28 dolar Per metrikton Isu Mansur Saat itu Menjanjikan Keuntungan Kepada Setiap Investor Itu adalah 10% Per Sipping Jadi setelah barang Ini kan perdagangan ya Jadi waktunya harus pendek Barang dibeli Saat itu disebutkan Keuntungan Sekitar 30% Jadi Dibagi 2 Ya 28% Dibagi 2 Jadi 14% Untuk investor 14% Dari 14% Dipotong 4% Untuk yayasan Darul Quran Milik Isu Mansur Untuk sedekah lah Orang-orang ini Tidak keberatan Tapi apa yang terjadi Uangnya Amsyong Hilang Dari hitungan Pak Aja ini Itu Dia hanya mengatakan Dasar hitungannya ini Adalah Yaitu Modal Ditambah Profit Ketika profit Tidak diberikan Profit itu Menjadi modal Misalnya modal 80 juta Maka Begitu shipping Pertama Dia harus mendapatkan 10% Maka menjadi 80 juta Eh 89 juta Rupiah Nah sekarang Modal Dengan profit itu Bertambah Berakumulasi Kalau lah kita hitung Ya sebenarnya sekarang itu Sudah 12 tahun Saya memilang kepada Pak Aja ini Harga batu bara itu Tahun 2014 Akhir Itu hancur Kalau dihitung Sampai tahun 2014 saja Berarti orang itu Sudah berinvestasi Sebesar Selama 5 tahun Selama 5 tahun Artinya 60 bulan Dalam 60 bulan itu Dari uang 80 juta itu Yusuf Mansur Harus mengembalikannya Harus mengembalikannya Sebesar 89 miliar Dari modal 80 juta Ini tidak Ada cerita Denda Denda berenda Tidak Hanya Dasarnya itu adalah Modal Ditambah profit Nah Ketika modal Dengan profit ini Tidak dibayar Profit ini Menjadi penyertaan modal Jadi sampai tahun Akhir 2014 Yusuf Mansur Harus mengembalikan Modal Investor ini Sebesar Detailnya Dihitung kemarin itu Sebesar 49 miliar 294 juta 656 rupiah 66 ribu rupiah Jadi itu Pak Mohon-mohon pengadilan Itu belum dihitung Bagaimana kerugian material Jemaah masjid yang rusak Mengadu Terjadi Fitnah Memfitnah Ini gara-gara Ustadz Satu ini Diajak orang Memumbung tinggi Ke angkasa Tapi uangnya tidak dipakai Untuk kegiatan bisnis Belum lagi terhitung Ternyata Tambang-tambang itu Tidak pernah ada Jadi hanya Dicita bualan kosong Ini kalau Diangkat sebagai Sebuah kasus hukum Apakah ini bisa Dijadikan Alibi hukum Orang-orang Yang merugikan orang lain Dengan tindakan Penipuan Mudah-mudahan Sumansur Dan semua kita ini Punya Iktikat baik Mengembalikan Dana investor Untuk satu investor Seja dulu Mungkin yang lain Bisa diselesaikan Secara adat Dan kekeluargaan Mudah-mudahan Apa yang kita sampaikan ini Bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh